Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di roviki chess channel pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Carl Selector menghadapi Bernard Valesic yang terjadi pada tahun 1893 Carl Selector adalah seorang pecatur asal Austria ia adalah pecatur terkemuka Austria pada masa peralihan abad ke-20 mulai tahun 1893 ia bermain di lebih dari 50 turnamen catur mencanegara dan 4 kali menjadi juara Munchen Osten Vina dan Hamburg dan lawannya kali ini adalah Bernard Valesic yang juga pecatur kuat asal Austria namun apa boleh buat saat menghadapi Carl Selector disini dia dibuat layaknya seorang amatir tanpa berlama-lama mari kita langsung ke permainannya bernet bernet Valesic disini sebagai putih melangkah peon B4 kalau di Indonesia disini dikenal sebagai pembukaan orang hutan dan hitam menjawab peon E6 langsung menyerang peon dengan gajah dan gajah Vian C2 peon disini tidak dapat diambil karena benteng hitam disini akan terjebak ke depan jadi kuda dikembangkan dan bersiap mengambil peon dan peon A3 memperkuat peon dan peon ke C5 menawarkan pertukaran tapi disini putih melewarkan peon mencegah pengembangan kuda ke petak alaminya dan peon D5 komposisi peon hitam disini sangat solid selanjutnya putih langsung menawarkan pertukaran dan hitam langsung melakukan skak dan sekaligus menyerang peon makadar itu putih disini secara logis menutupnya dengan kuda dan melindungi peon disini kuda langsung diserang dua kali dan memaksakan menteri melindungi selanjutnya selanjutnya peon makan peon dan menteri makan peon gajah menyerang menteri dan peon di belakangnya menteri tetap mempertahankan kuda yaitu sambil makan peon dan menyerang benteng setelah gajah makan peon skak raja bergeser di posisi ini tar selector membuat kejutan dia mengorbankan benteng memajukan peon menyerang kuda dan kuda disini tidak dapat menghindar karena menteri hitam akan melakukan skakmat di petak e1 kawan-kawan sudah melihatnya jadi dia makan benteng skak raja naik ke e7 dan menteri makan gajah serta melindungi kuda dan disini peon makan kuda serta menyerang gajah maka dari itu gajah dimundurkan dan hitam mengejutkan yang kedua kalinya yaitu memajukan kuda ke d7 mengorbankan kembali perwiranya yaitu benteng dan setelah menteri makan benteng menteri makan pion dan mengancam skak dan tentu gajah disini ke f4 memberikan petak untuk kerajanya dan setelah menteri ke d5 skak raja bergeser dan coba kawan-kawan perhatikan posisi ini ini adalah posisi paksaan skak mat dari hitam yang diawali dari pengorbanan gajah melakukan skak setelah gajah makan gajah kuda langsung melompat ke f2 dan mengancam skak mat di petak d1 dengan menteri maka setelah gajah makan kuda menteri melakukan skak dan di posisi ini putih langsung menyerah karena putih akan terkena skak mat tidak kurang dari dua langkah sebagai contoh raja bergeser menghindar menteri melakukan skak dan setelah raja ke A2 menteri makan peon dan skak mat terima terima